kita bisa berfungsi BMS nya saya kurang paham cara kerjanya BMS mungkin kita harus cek data sheetnya segala macam BMS ini cara kerjanya gimana sih Oke nah sekarang kita ngelakuin logging tapi bebannya ya sih ini rangkaian ini kita jadi beban jadi misalnya dari sini solar panel panel keluarin listrik listriknya apa harusnya masuk ke step-up step-up jadi 12 volt nah ini kita ukur dua-duanya yang satu pakai apa namanya eh yang satu dari sisi solar panel yang satu lagi dari sisi setelah di step-up dengan luar list kita dulu 12 volt nah kita ngomong-ngomong eh habis disitu outputnya kita masukin ke ini apa sini ini for supply modulnya breadboard tuh baru kita turunin lagi 5 volt masuk ke real ini ya nggak efisien sih cuma ya paling nggak kita bisa logging deh nah sama Hai kalau kita ingat kodenya kodenya itu kita bikin kalau nggak salah tiap detik dia baru kirim ke SD SD card nah cuma kita nggak bikin average mungkin sore kita coba analisa hasilnya berapa dan coba kita kita kode kodingnya kita optimize jadi tiap kan dia nulisnya tiap menit jadi kita rata-rata dulu kita jumlahin ke SD card kalau ini kan enggak random menit tiap menit berapa yang dia baca itu yang dia simpan ke SD card nah ini kalau kita lihat nih ya bebannya dia nggak banyak ya cuma 220 miliampere nih mungkin kita bisa waduh nggak bisa ini ini kegedean kalau kita kasih beban fan di sini ya mungkin langsung mati sistemnya coba aja fan 12 volt kita colokin di kreo 5 volt ngangkat ya deh mati langsung nggak kuat ya udah nggak apa-apa fan nya nyala cuma Arduino nya mati nah mungkin PR nya satu baterainya ya harus kita beresin lagi tuh masalah dengan baterai sehingga kita bisa pakai baterainya buat simpan jadi kita tahu berapa daya yang dihasilin sama solar panel model kayak gini ini agak silau ya Oke mungkin dari sini Oke mungkin itu aja update-nya nanti kita lanjut lagi setelah kita dapat Halo Pak ada yang nanya ini siapa nih bukan nanya sih ngabarin Antonimus Aduh nggak baca keburu di sini pelat silau mungkin saya kasih pasang kaya ini Halo juga gimana ada yang mau ditanya atau gimana kalau nggak salah ada yang minta jelasin tentang cara prinsip kerjanya segala macam mungkin saya kasih ini sedikit ya jadi si solar panel ini tipenya dia output voltage nya itu sistem lima volt cuma kayaknya maksimum bisa 6 volt kalau nggak salah lima setengah atau berapa Coba kita lihat di sini oh disini lagi ngasilin 4,6 Coba kita geser-geser 4,6 tuh 4,6 maksimum sih 5 volt ya 4,6 karena ada download ya Nah habis itu kita step up ke 12 volt Nah dari sana baru kita masukin ke rangkaian ini harusnya sih kita masukin ke baterai jadi kita step up buat ngecas baterai 12 volt nah baru baterai 12 volt yang kita manfaatin buat ini ada tanaman-tanaman jadi kita bisa bikin semacam apa ya biar otomatis disiram aja pagi-pagi enggak perlu nyerem-nyerem sendiri Oke itu aja Hai lumayan terang cuma ya ya masih agak mendung sih jadi awannya nggak enggak cuma lumayan terikut ya masih berawan tapi tapi lumayan bisa ngasilin ngasilin daya Oke itu aja ntar kita lanjut lagi update-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini mati ini gimana Ntar kita lanjutkan selamat menikmati